oke teman-teman sekalian di video kali ini saya akan mencoba mereview HDMI video capture seharga 150 ribuan jadi perangkat HDMI video capture ini di online shop dibanderol sekitar 70 ribu sampai 200 ribuan oke jadi untuk video capture ini harganya macam-macam dari yang 1 jutaan seperti ini Scap261M tapi ini ada yang harganya 150 ribuan kita akan coba bandingkan seperti apa ya kita akan coba dulu yang ini yang Scap261M yang biasa saya pakai kita coba hubungan oke kemudian kita pilih inputnya kita pilih kamera escape oke ini sudah terlihat ya ini saya hubungkan ini saya hubungkan dengan handycam panasonic oke sekarang kita lihat hasilnya oke gambarnya jelas ya kemudian tidak terlalu tidak terlalu walaupun ada delay tidak terlalu jauh oke sekarang kita coba dengan USB video capture ini saya close dulu kemudian kita pasang pasang HDMI nya seperti ini kemudian kita colok lalu kita pilih inputnya sama disini kamera kemudian untuk HDMI capture ini dikenali sebagai USB video oke oke sama ya bisa menangkap gambar kita lihat oke gambarnya seperti ini kemudian delay nya kita lihat oke jadi delay nya sangat terasa sekali gambarnya juga hasilnya seperti ini oke delay nya seperti ini teman-teman yang harganya Rp150.000 oke jadi sekian review dari saya oke teman-teman bisa memilih mau pakai capture yang mana yang Rp150.000 juga bisa kemudian mau pakai yang Rp1.000.000 jika bisa itu pilihan dari teman-teman sekalian hasilnya dapat dilihat dalam video ini tadi oke terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati